Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau mampir di channel ini. Barangkali bagi teman-teman yang khususnya generasi tahun 90an tidak asing lagi dengan beberapa koin ini. Karena koin kuno ini sering kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat transaksi pembayaran. Tetapi, ada satu koin yang barangkali bagi teman-teman generasi tahun 90an tidak mengenal atau tidak pernah melihat koin ini. Karena koin ini tidak pernah kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat transaksi pembayaran. Jujur, saya pribadi termasuk salah satu generasi tahun 90an, nominal terkecil yang pernah saya tengok atau yang pernah saya pergunakan yaitu nominal Rp25. Rp25 buah pala seperti yang di video ini. Sedikit flashback ke kehidupan saya di tahun 90an, untuk nominal Rp25 atau satu keping Rp25 itu kita bisa membeli 4 buah permen. Ternyata setelah saya menggeluti hobi mengoleksi uang kuno atau koin kuno, untuk tahun 90an itu nominal terkecilnya yaitu nominal Rp5, bukan Rp25. Inilah bentuk koin Rp5 tahun 90an. Koin ini sering juga disebut dengan koin Rp5 keluarga berencana, tetapi bukan merupakan Rp5 KB tahun 1974 dan tahun 1979, melainkan tahun emisi 1995 dan tahun emisi 1996. Untuk lebih jelasnya, berikut akan saya jelaskan deskripsi tentang koin Rp5 keluarga berencana tahun 90an ini. Koin Rp5 Rp5 tahun 90an. Desainnya lebih kurang sama dengan koin Rp5 tahun 1979. Pada bagian belakangnya bergambar lambang program nasional keluarga berencana dan teks keluarga berencana menuju kesejahteraan. Sedangkan pada bagian depannya, mungkin barangkali berbeda dengan koin yang biasa kita temukan yang bergambar lambang burung karuda. Tetapi pada koin Rp5 KB, itu bergambar teks Bank Indonesia dan nilai nominal Rp5 serta hiasan tepi melingkar berupa rangkaian. Koin ini terbuat dari bahan aluminium dengan berat lebih kurang 1,38 gram dengan diameter 23 mm dengan ketebalan 1,70 mm dan pada bagian samping koin ini tidak bergerigi, melainkan polos atau rata. Jadi itulah penjelasan singkat tentang koin Rp5 KB tahun 90an. Barangkali untuk teman-teman generasi tahun 90an bisa bernostalgia atau bagi teman-teman yang lain bisa untuk mengenal sejarah koin atau uang kuno yang pernah beredar di negara kita. Jadi apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.